Intro Halo Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Putra Kali ini kita akan mereview mesin paku rivet Dengan penaga baterai dari Dong Cheng Tipenya adalah DCPM50 Nah ini harganya sangat terjangkau teman-teman Kalau kita bandingkan dengan brand global lainnya Ini harganya bisa seperempat lebih murah Misal kalau harga brand global lainnya di angka 4 jutaan Nah Dong Cheng ini harganya hanya 1 juta Jadi perbedaannya 4 kali lipat Namun bagaimana dengan performanya? Apakah layak digunakan atau tidak? Kita langsung saja unboxing Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Untuk kemasan produk seperti biasa ya Koper plastik khas Dong Cheng warna biru Dan untuk kualitasnya tidak usah kita ragukan Ini kokoh ya Kalau ditekan seperti ini tidak akan penyok Lalu ada embosan merek Dong Cheng di sini Dan ada keterangan juga untuk spesifikasi Nanti kita akan bahas secara terperinci Langsung saja kita buka Di paket pembelian ada kitab-kitabnya Di sini ada kartu garansi Dua lembar untuk kartu garansinya Yang satunya harus kalian kirim untuk mendaftarkan garansi Untuk service center dari Dong Cheng ada di 17 kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Klaten, Purwokerto, Surabaya, Jember, Denpasar, Medan, Jambi, Palembang, Tanjung Karang, Manado, Ujung Pandang, dan Jayapura Untuk garansi dari Dong Cheng sendiri adalah Dua tahun dengan syarat dan ketentuan berlaku Lalu berikutnya di sini ada buku petunjuk penggunaan Untuk buku petunjuk penggunaannya masih berbahasa Inggris Jadi bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris seperti saya Bisa gunakan Google Lens Selanjutnya di sini kita dapat dua buah baterai Kita lihat ya untuk tipe dari baterainya Baterainya 12V Tipe yang datar seperti ini ya teman-teman ya Dan untuk kapasitasnya adalah 2Ah atau 2000mAh Dapat dua buah Lalu kita juga dapat docking charger Dan alatnya ya Nih kurang lebih bentuknya seperti ini Dari bentuk sih sama ya dengan saudaranya yang warna hijau dan juga warna merah Tidak ada beda Oh di bawahnya ada lagi nih Ada aksesorisnya Sepertinya untuk nozzle dan juga kunci-kunci ya Nih Oke ya itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian Untuk build quality Yang pertama kita lihat untuk housing dari baterainya Ini sama saja ya seperti produk dongceng yang sebelumnya pernah kita ulas Yang 12V sama Tidak ada beda sama bagusnya Untuk material bahan plastiknya oke Lalu untuk tingkat finishingnya juga rapi Cetakannya bagus ya Nih bisa dilihat Untuk plastiknya tebal Tebal sekali Lalu aksesorisnya ini ada kunci dan juga ada nozzle Untuk material bahannya adalah besi Dan untuk nozzle-nya juga besi Ini kita dapat 4 Terpasang 1 berarti 5 ya Dapat nozzle-nya Lalu kita dapat magnet juga Dan ini sepertinya adalah spare part ya Ini untuk memotong nih Kita dapat spare part-nya Jadi kalau yang terpasang sudah rusak Kita bisa ganti Selanjutnya untuk docking charger Ini material bahannya sama seperti produk dongceng 12V yang lain Yang udah pernah kita ulas Untuk material bahannya bagus Plastiknya ini tebal Lalu untuk cetakan stikernya rapi Finishingnya juga rapi Dan untuk kabel juga tebal ya Nih bisa dilihat sendiri Terakhir menu utama kita Unit mesin rivetnya Ini untuk bobotnya Lumayan ya teman-teman ya Lumayan terasa Mungkin karena material bahannya yang digunakan juga tebal-tebal ya Seperti bodi plastiknya ini Ini tebal ya teman-teman ya Lalu untuk nozzle-nya Bagian nozzle dan depannya ini ya Bagian kepala lah pokoknya ya Ini material bahannya adalah stainless steel sepertinya Cetakannya rapi ya Tidak ada yang melebar-lebar Tidak ada yang renggang-renggang Nih bisa dilihat nih Jadi nyaman kalau kena tangan Ada embosan merek dongceng disini Nih bisa dilihat ya Untuk ventilasinya rapi Lalu untuk handle-nya dilengkapi juga dengan grip karet Dan untuk kualitas dari grip-nya ini juga bagus Bagian sisi sebelahnya Ada stiker disini Untuk build quality seperti biasa ya Dongceng tidak mengecewakan khas brand global Ini cakep untuk build quality-nya Untuk fitur Yang pertama nozzle bisa kita sesuaikan ukurannya ya Kita dapat 5 di paket pembelian Jadi untuk membuka nozzle-nya Kita harus menggunakan kunci yang kita dapatkan pada paket pembelian Tinggal dibuka aja dengan kuncinya Caranya ya tinggal dimasukkan seperti ini Lalu diputar-putar ya teman-teman ya Nanti kalau sudah terbuka Kita langsung pasang nozzle yang baru yang kita inginkan Lalu tinggal di eratkan lagi Gampang pokoknya Selanjutnya disini ada ring magnet Yang fungsinya adalah untuk menahan paku rivet Agar tetap menempel pada nozzle Nah misalnya seperti ini ya Ini kan tidak ada ring magnetnya Jadi apabila kita ingin mengaplikasikan paku rivet Pada media tertentu Biasanya kan kita pasang dulu seperti ini Untuk paku rivetnya Nah kalau tidak ada ring magnet Ini akan jatuh ya Dia tidak akan bisa menempel pada nozzle Nih sekali lagi Tidak akan bisa menempel Nah kalau kita pasangkan ring nozzle-nya Seperti ini Maka apabila kita ingin mengaplikasikan paku rivet Nah dia langsung menempel Tidak jatuh Inilah fungsi dari ring magnetnya Fitur selanjutnya adalah container ya Jadi sisa paku rivet Yang telah kita aplikasikan Nanti akan masuk langsung ke sini Nih ada container-nya Jadi tidak berantakan ya teman-teman ya Yang jelas lebih praktis juga ya Karena tidak berantakan Lalu berikutnya disini ada trigger-nya Kalau kita tekan Maka dia langsung bekerja Untuk memotong pakunya Dan ada indikator baterai Ini akan menyala otomatis Apabila kita tekan trigger Oke itu tadi ya Fitur yang ada pada rivet gun ini Untuk spesifikasi nozzle Kita dapat 5 ukuran Yang terpasang ini ukurannya adalah 2,4 Lalu kita urut ya Dari nomor yang paling kecil Ke nomor yang paling besar Disini ada 4 lagi Tadi ada nomor 3 ya Mana nomor 3 nih Nah ini dia Nomor 3 3.0 ya Lalu 4 Ini dia ukurannya 4 5 Dan yang terakhir ukuran 6 Nah ini dia Ada 5 ukuran Selanjutnya chargeran Kita akan lihat berapa output yang dihasilkan Kalau dari pengalaman sih Ini 41 Watt ya teman-teman ya Sepertinya sih sama ya Untuk spesifikasinya Kalau dibandingkan dengan yang lain yang pernah kita ulas Udah menyala Hijau berkedip-kedip Langsung kita colokin Warna merah berarti mengecas Ini ya Kita lihat disini berapa outputnya Naik terus Nah ini dia 41 Watt ya teman-teman ya 41 Watt Kita tunggu baterainya sampai full Oke untuk baterainya sudah full ya Lampu indikatornya sudah berwarna hijau Dan untuk arusnya juga sudah di cut Mengisi baterai 2Ah dari 0 sampai dengan full Membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit Jadi tergolong cepat Dan untuk bobot include dengan baterai 2Ah Di angka 1,6 kg Untuk uji performa Ini udah saya siapin paku rivet 440 ya Atau 440 Kita langsung Cobain ya teman-teman ya Untuk medianya adalah Bajaringan Ini tadi satu udah saya cobain Dan hasilnya oke Nah ini kita Videokan Nih hasilnya ya Rata Tidak ada yang nongol Nih Tidak ada tajam-tajam ya Ini tangan saya gesekin juga Nggak masalah Dan untuk sisanya ini Nah ini sisanya kan ada ya teman-teman ya Ini bisa tinggal didorong aja ke dalam Nanti dia langsung masuk ke sini Nih Nih ya Jadi Nggak repot Nggak perlu kita tarik-tarik lagi ya Tinggal didorong ke belakang Maka dia langsung masuk ke Containernya ini Lanjut lagi Nah sama ya Cakep Halus Nggak ada yang nongol Nggak ada yang tajam-tajam Dan untuk sisanya Nih Tinggal didorong ke belakang seperti ini Nah Dia langsung masuk ke Containernya Nih ya Tuh Sudah ada dua Praktis pokoknya Jadi kalau digunakan untuk kerja sehari-hari Saya rasa ini sangat cocok ya Untuk kerja bajaringan Oke banget nih Atau untuk yang kerja di bidang Perabotan aluminium ya Misalnya lemari aluminium Sangat praktis Sangat cepat kerjanya Tidak menggunakan banyak tenaga Tinggal tekan trigger Maka langsung rata Tuh Asik banget teman-teman Ini hasilnya cakep ya Dan Untuk Limbahnya Ini bisa dimanfaatkan lagi ya Bisa jadikan Paku biasa Untuk media kayu Kita cobain lagi ya teman-teman ya Ini udah saya pasang lagi Untuk paku rivet ya Jadi bagi yang Butuh kerja cepat Ini sangat membantu Nah kalau saya memang lebih suka Menggunakannya Dengan cara Paku rivetnya langsung dimasukkan Ke media yang akan kita Satukan ya teman-teman ya Ya kalau pakai cara saya seperti ini Memang untuk magnetnya itu Tidak berfungsi secara optimal Jadinya Ya tergantung preferensi Masing-masing aja Tidak ada yang salah Atau benar untuk caranya Yang pasti kan Pakunya bisa Diaplikasikan dengan baik Nah kalau menggunakan magnet Kita tidak perlu lagi Memang dorong-dorong Sisa pakunya Atau limbah pakunya Dia langsung nempel Di bagian nozzle Itu ya teman-teman ya Kita tinggal Masukkan lagi Paku yang baru Maka sisa pakunya Otomatis Akan masuk ke kontainer Oke sekarang kita akan coba lagi Untuk memasukkan 10 paku rivet ini ya Atau memotong Bagian yang tidak terpakai Dari paku rivet Dari paku rivet ini ya 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 Nah bisa dilihat Ini dia untuk hasil akhirnya Ternyata masih ada yang Nongol-nongol juga nih Ini ya Tetapi sedikit Ya bisa lah Dipukul pakai palu ya Biar lebih rapih Ini dia Ada 3 yang masih nongol Sisanya oke semua ya Ya boleh lah ya Mantap Dari 10 paku 3 yang masih ada Sisa sedikit tajam Dan untuk 7 paku Semuanya halus Jadi untuk performasi Ini tidak mengecewakan ya Teman-teman ya Apalagi harganya juga Sangat terjangkau Oke itu tadi Sudah disaksikan bersama-sama Bagaimana saya mengulas Mesin paku rivet Dari Dong Cheng Kurang lebih seperti Yang kalian saksikan Berikutnya saya akan Menceritakan bagaimana Pengalaman saya Menggunakannya tadi Ini murni opini pribadi Kalau kalian punya pandangan Atau pendapat yang berbeda Tidak jadi masalah Dituliskan saja Pada kolom komentar Oke untuk harga Dari DCPM 50 ini Adalah 1.690.000 saja Sangat-sangat terjangkau Ya teman-teman ya Untuk link pembelian Ada pada kolom deskripsi Silahkan cek di bawah Kalau kalian mau beli Dan untuk kesimpulannya Setelah saya gunakan tadi Dari segi build quality Jelas tidak ada komplain ya Teman-teman ya Material bahan yang digunakan Semuanya kelas premium Tidak ada masalah Lalu berikutnya Untuk fitur Semuanya bekerja dengan baik Tidak ada kendala juga Untuk fitur-fiturnya Dan yang paling saya suka Ada fitur containernya Jadi untuk sisa paku rivet Atau limba paku rivetnya Tidak terbuang kemana-mana Tidak perlu lagi Kutip-mengutip ya Teman-teman ya Karena sudah Tertambung semua Di container Dan untuk sisanya Bisa kita manfaatkan lagi Untuk paku biasa Lalu untuk spesifikasi Juga tidak ada kendala ya Sama sekali Tidak ada masalah Untuk spesifikasinya Dan terakhir untuk performa Sangat bisa diandalkan ya Teman-teman ya Jadi kalau kalian butuh Kerja cepat Mesin paku rivet ini Sangat membantu Tidak menggunakan Banyak tenaga Tinggal tekan trigger Maka langsung bekerja Langsung rata Untuk paku rivetnya ya Teman-teman ya Jadi Sangat-sangat efektif Kalau digunakan Untuk kerja Mencari nafkah Apalagi garansinya Jelas ya Garansinya 2 tahun Dari Dong Cheng Dengan syarat dan ketentuan Yang berlaku pastinya Jadi kalau Dipakai dengan cara yang benar Saya rasa tidak akan ada masalah Selama 2 tahun pemakaian Dan terakhir Untuk harganya Menurut saya sih Sudah masuk ya Harga 1.600.000 Ini sudah masuk sekali Dengan performa yang diberikan Dan juga untuk kegunaannya Ya jelas lah 1.600.000 Tidak mahal Oke teman-teman ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Seperti biasa Kalau ada pertanyaan Dituliskan saja Pada kolom komentar Saya Putra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax